Assalamualaikum, salam sejahtera Banyak permintaan Di konten saya, kok saya gak menanggapin Az-Zaidun Benar saya bukan mau menanggapin Karena sudah banyak yang menanggapin Dari pemerintah sampai Sabah Jadi kok semua bicara Az-Zaidun, kok semua mengetahui Masalahnya, tapi saya lihat apa Sudah simpang siur, nanti lari ke sini Nanti fitnah ke sini, ini semua ini Saya hanya ingin mengutip Kata dari Ali bin Abi Talib Bukan keadilan Memutuskan sesuatu Berdasarkan dugaan Itu gak boleh Memutuskan sesuatu, berdasarkan dugaan itu gak boleh Saya pikir waktu itu apa? Sudah, saya pikir karena sudah rame Biar kembali karena sudah diproses hukum Biar nanti hukumnya menentukan Adanya ahlinya atau enggak Dibuktikan saja Buat apa, saya juga bicara, gak ada gunanya Gak menambah poin Biar aja, tapi salah terjadi macam-macam Negeri ini capek ya deh Masak seorang Zaidun aja Yang rame satu Indonesia Satu Indonesia Zaidun Bayangin aja Semua bicara saya itu dengan hal bergidul Lah ini bahaya Saya gak setuju Kalau masalah Zaidun itu yang saya melihat apa Kalau perbedaan furuiyah Dalam pemahaman ibadah ritual Itu biarin Itu debatable Dan kita tidak bisa memaksa Sekalipun di zaman Nabi Nabi tidak pernah memaksa orang dalam membangun keyakinannya Mau cara ibadah kayak apa? Tidak bisa Nabi itu mensikapi hukum Menetapkan suatu hukum Apabila itu hukum melanggar hukum universal Yang merugikan orang lain Kalau dalam keyakinan Nabi gak boleh Tetap harus pakai pencerahan Tidak bisa Jadi jangan cepat-cepat lah Mengutarkan sesat Capek negeri ini kalau terus ribut agama Oh Zaidun biarin aja Kalau itu kasih penjelasan aja Eh lu salah Misalkan sembahyangnya begini Salah yang betul begini Sudah Kalau dia masih mau begini Biarin Gak masalah Oh nanti orang lain tersesat Kita kasih pencerahan dong Keilmuan balas dengan keilmuan Tidak bisa dibilang Ini dekonasi penista agama Oh dia biarin Dia mau ngatakan Al-Quran Kalamnya Panji Gumurang Biarin lu cuma badia Tetap kita lawan aja dengan ilmu Beda kalau dari Azaidun itu Melahirkan Muridnya bisa Mengancam NKRI Dari Azaidun Muridnya bisa membunuh orang lain Atau bisa merugikan orang lain Ini yang perlu kita tanggemin Azaidun Itu apa? Tugasnya polisi Dari polisi itu ada juga Densus Ada PNPT Kita serang kepada mereka Mereka yang lebih tahu Kita nih gak tahu Gak usah banyak ngoceh lah Kadang-kadang Kita nih kok lebih hebat kan Lebih modernnya Dari segala-galanya Nilai ini Ya kayak orang nonton bola Kadang-kadang lebih hebat Daripada pemainnya Itu kan semua Ini rame semua Akhirnya saya tanggepin disini Dan satu lagi apa? Saya mau tanggepin satu Ya saya ini sebagai orang yang concern di radikalisme Jujur Ada yang mendukung perjuangan saya Dari tokoh-tokoh yang masih memputulun ke bawah Masih memikirkan negeri ini Banyaklah orang untuk pensiun Tokoh Tapi cuma mikirin dirinya sendiri Untuk mikirin apa? Maaf Harta yang ada Banyak Dan sedikit tokoh itu Dan saya ada salah satu tokoh Yang terus dikriminalisasi Yang dia mendukung saya Melawan radikalisme Itu adalah apa? Bapak Hendro Piono Saya harus katakan Kenapa? Ini sudah jauh nih menyimpang Tuduhan kecil lah Kalau saya lihat Tidak boleh dibenarkan itu Dengan asumsi Tuduhan macam-macam Kenapa saya bilang enggak? Karena saya itu tiap hari Sampai ini hari Orang yang mendukung saya Itu melawan radikalisme Itu adalah Pak Hendro Piono Dia kepengen negeri ini NKRI Dan itu ada bukti-bukti faktanya Banyak jenderal cuma diem Cuma jenderal Pak Hendro Piono Yang masih aktif memiliki negeri ini apa? Dari serangan radikal Dia pernah sekali mengkritisi Arab Bukan karena benci sama Arab Dia merahap Pak Etnis Arab yang ada di Indonesia ini Anda itu dihormatin Sebaiknya Anda Pak Jangan memperfokasi rakyat Itu masih mau Ini kan omongan enggak nyaman Seorang jenderal Karena Pak Bakal dimusuhi orang Arab Tapi Pak Hendro Masih memikiri Negeri ini Dia sampai sekalipun itu pahit Bukan berarti mengejak Kebencian kepada orang Arab Tapi ingin membawa Orang Arab supaya baik Supaya negeri ini juga baik Kebanyakan orang itu sudah jadi Tokoh jenderal itu Mau nyari aman Enggak mau cari musuh Ini Pak Hendro Dengan saya melihat Berapa kali kerja Pak Hendro ini Yang begitu peduli Saya ini apa sih? Saya ini rakyat biasa Saya enggak punya jenjang pendidikan Jabatan Apagi militer Dihargai oleh Pak Hendro Diterima saya Didukung Diapresiasi Dia mikirkan saya malah Begini kok salahnya enggak boleh diem dong Kok dikriminalisasi Katanya Pak Hendro Di belakang Azaitun Pak Hendro itu kenal Azaitun Pada saat itu Presidennya BCHBB Dipintak BCHBB Untuk merespinkan Azaitun Setelah diolah oleh Menteri Agama pada saat itu Ternyata ini Ditambilang pesantrennya apa? Aman-aman aja Diutuslah Pak Hendro pergi ke sana Itu lah baru kenal Panjiku milang Dan pernah sekali Waktu Pak Hendro pidato Pada saat itu Wajar lah Siapa sih orang yang melihat Pondok pesantren sebesar Azaitun Enggak menguji Ya orang gendeng Sampai sekarang aja Pondok terbesar itu Mewah Hebat Uangnya Eklit lah Jadi ini mungkin Banyak orang yang mau berput kali Kalau Azaitun ini Diambil sama pemerintah Enggak tahu siapa yang berput ini Karena ini sudah tempat aset yang hebat Dan enggak salah lah Masa saya diundang ke Azaitun Saya terlama Ini masjid Yayasan bangsat Buktinya Habibie datang Dan datang lagi Waktu pada saat itu Pas ketua bin Kalau enggak salah Untuk meresmikan Ada gedung Soekarno disitu Pada saat itu Kalau enggak salah Ibu Mika atau Tua BDI Menyuruh Pak Hendro Mewakili Meresmikan Bicaralah Pak Hendro Atas nama disuruh Ya dia bilang Ini Ya dia lihat ini baik Karena juga pertama Diresmikan oleh Habibie Banyak pejabat datang Juga Pak Harto Semua banyak datang Masa semua pejabat ini Sepakat untuk menghancurkan NKRI kan Enggak Kalau ada masalah di dalam Ya kita lihat Kasusnya dimana Masa Pak Hendro Harus bisa ngikutin terus Sama kemana-mana Disalahan Tetap dia masih mulia Kepulian ini 90% baik Jadi jangan dikrimina Polisi jelek Ini jelek Polisi mendukung ini Enggak gitu Di zaman nabi saja Sekalipun dipimpin nabi Enggak 100% Negrinya damai Tetap ada pelacur Tetap ada koruptor Tetap ada peminum Ya iya Jadi jangan disalahkan nabinya Nah itu Disitu saya bilang Saya ingin membela Pak Hendro Yang dilihat baik Masa dijemkan Dia make up pacar Saya lihat jasa Pak Hendro ini besar Masih hidupnya tiap hari Dipikirin untuk bangsa ini Kalau ngomong itu tertip Pak Hendro Ya karena bekas intel ya Bahasanya sopan Enak didengar Pokoknya enggak Saya lihat kok ngomong Pak Hendro itu apa Saya hampir sulit Menemukan salahnya dia Karena tertip kalau bicara Enggak mengurang kata NKRI-nya berat Dan Pak Hendro pernah berjuang Pernah melawan Kelompok-kelompok radikal di Lampung Masa dia mendukung NNI Kan enggak mungkin dong Kok simpel begitu Masa diartikan Pak Hendro katanya Mendukung NNI Kan enggak mungkin Kalau dukung NNI Enggak dukung saya NNI hari Mungkin saya didorong Pak Hendro Kenapa Saya kontra radikal Sementara NNI ini apa Bibitnya radikal Ingin membuat negara Di dalam negara Jadi Janganlah kriminasi Biarkan ini sumah proses hukum Yang tadi saya bilang Saya tidak akan menanggapin Masalah dari Azaitun Tentang puru'iyah Tentang apa ya Cara ibadah Itu bagi saya Mohamadiyah saja Sampai NNI hari beda Terawihnya Yang satu Sebelas lokaat Yang satu lokaat Ya udah biarin aja Enggak usah ribut Cuma sholat Enggak ganggu orang lain Kalau sholatnya sama nonjok orang Yang enggak sebelas Ditonjok Nah ini boleh kriminalisasi Malah saya bingung apa Kasus dari Azaitun ini Nongol nih Sok pahlawan semua Sampai bahar Pelagaknya bahar udah kayak Aduh Kayak mengatur Indonesia Pidah tuh Di atas mobil teriak-teriak Jikalau pemerintah Tidak membuatkan Azaitun Dan Allah Saya bahwa di sini Akan saya ajak Umat Islam Mereka Bantuan BKI Datang ke Azaitun Kita datang Kita ratakan Azaitun Dia asal Iap jatuh Iap anjurkan Azaitun Iap beratakan Azaitun Allah Sampai mengancam Kalau gak bisa Saya dia mau ratakan Gigi lu gue ratain Gigi-gigit ratakan Ini ya selama apa sih Ratakan 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 Saya gebukin Nabi aja gak gaya preman Ini Laganya bahar Aduh Anda tinggal di kampung Yang kenal bahari Orang kampung-kampung aja Muridnya Tapi gaknya kayak Berpengaruh buat negeri ini Itu dia katakan Saya ratakan Terus dia bilang apa Nanti saya tampung Kalau gak bisa muridnya Pondok pesantren saya Siap penampung Pesantren Zaitun Tajul ala ugin Gratis Gak pakai bayar lagi Nanti saya tampung Kalau gak bisa muridnya Anda aja jadi ustam Gak bener Ini orang-orang yang sombong Jadi Masalah Zaitun Dijadikan apa Untuk kampanye dirinya Ini gue Saya ratakan Terus dia bilang lagi Pindah ke pondok saya Tambah goblok Saya mesti bingung Ada orang-orang tua Menaruh anaknya Di tempatnya bahar semit Itu anak gede Jadi apa gak apa Baharnya aja gak punya ilmu Bahasa aja gak bisa Itu sampai ada perpatah itu Dari mulut singa Masuk ke mulut buaya Apa Tahu Udah lah Tapi itulah orang Ada yang mau cari kontes Dari Azaitun Banyak orang mencari kontes Nah ini saya baru bicara sekarang Itu karena apa Saya gak males Saya mau bicara Biar ini proses pemerintah Dan jangan kriminalis Sudah Jangan Jangan nyerang nanti Modoko ini Eh rek Jadi kato Bahaya loh Malah saya khawatir apa Kondisi begini apa Bisa dimanfaatkan oleh musuh Kebencian Kebencian terus Diadu domba Saya lihat Esam saat ini Lagi banyak friksi ini Ingin diadu domba terus Isu Habib ganti Isu Zaitun Nanti apa lagi ganti Ini mau diseret Karena apa Dia ingin menyerang terus Ingin diadu domba Karena ada kekatan besar disini NU NU ingin dikesek Diseret-seret Itu yang saya takutkan Kita ikutlah Toto-toto ke NU Yang sudah terdahulu Yang lebih hebatlah Daripada KIAI-KIAI NU Sekarang ini Yang dulu aja Dakwahnya damai Maksudnya sekarang ada orang Mengatas nama NU Mau nyerang-nyerang Hal-hal yang urusan gak penting Itu aja Masalah Azaitun ini Biarkan pemerintah Yang mengadili Kita gak usah ikut campur Saya cuma hanya minta kepada Umat Islam Jangan cepat menuduh orang sesat Menuduh grafit Itu hak milik wilayah Tuhan Dan sudah jelas dalam Al-Quran ayat Hanya Tuhan yang tahu Siapa yang tersesat Dan hanya Tuhan yang tahu Siapa yang mendapat petunjuk Maksudnya kebenaran Jadi Jangan mudah kita menuduh orang sesat Maksudnya masih sama-sama Islam Dan kita ini Semua agama yang kita yakinin Dalam wilayah ini Bukan mewakili kesempurnaan Ini persepsi yang relatif Gak ada bisa mewakili Saya sudah suci Saya mewakili Islamnya Tuhan Gak ada Ini semua persepsi Mau agamanya apapun Semua persepsi manusia yang relatif Makanya pecah-pecah Jadi gak perlu merasa Soh suci, maling alim Cepat-cepat menuduh Ini aliran sesat Gak usah Saya aja ini Belum tentu 100% benar Islamnya Ini masih semua pembelajaran aja Dan gak usah merasa paling suci Andaikan Tuhan Memperlakon manusia Dengan keadilan Tanpa karunia Dan maafnya Tanpa maafnya Mungkin ini semua manusia ke neraka Kenapa? Lebih banyak maksiatnya Daripada taatnya Sekalipun yang bersorban Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Terima kasih